. Mengakhiri pernikahan yang sudah dibina selama 10 tahun, Desta dan Natasha Rizky memilih untuk bercerai. Meski bercerai dengan baik-baik, namun bukan berarti Desta langsung lepas tanggung jawab atas keputusannya menggugat cerai Natasha alias Aca. Desta diwajibkan pengadilan agama untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah terhadap Aca sang mantan istri. Dilansir Banjarmasinpost, ko, ID dari tayangan YouTube Waswas, Sabtu, 25 Juni 2023, besaran nafkah itu total mencapai 1,6 miliar rupiah. Selain memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, Natasha Rizky, Desta juga wajib memberikan nafkah bagi ketiga anaknya setiap bulan. Ada pun nominal yang harus diberikan minimal sebesar 20 juta rupiah. Di sisi lain dari pihak Natasha Rizky tak pernah menuntut harto gonogini karena keduanya sudah sepakat dengan hal itu. Desta dan Natasha Rizky telah mempertimbangkan untuk membagi harta mereka dengan adil, termasuk soal rumah yang sempat mereka tinggali bersama. Setelah keputusan perceraian tersebut terkabul, Desta masih harus mengucapkan ikrar talak pada Natasha Rizky. Desta dan Natasha masih menunggu kabar lebih lanjut dari pengadilan terkait jadwal pembacaan ikrar itu. Namun, biasanya pembacaan ikrar talak berjarak sekitar 2 minggu setelah putusan cerai dibacakan oleh pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!